Ya oke teman-teman kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Sarab di podcast kali ini Saya cuma ingin membahas itu aja ya Lebih ke membedah dalam sudut pandang saya ya Gimana cara Deddy Kobusier di Youtube bisa seperti itu ya Di sini saya nggak menjelekan secara personal atau gimana ya Karena saya juga nonton channelnya dia terus dan lain-lain Dan mengikuti lah sebenarnya Lebih-lebih ke metode dia yang dia gunakan loh Metode dia yang dia gunakan seperti itu Sebenarnya sih yang digunakan Deddy Kobusier ini Nggak jauh-jauh dari model social clamber ya sebenarnya ya Tapi social clamber yang emang di sini termasuk metode Salah satu buat strategi marketing ya Untuk meningkatkan engagement dan lain-lain ya Jadi bukan social clamber yang Atau banyak sosial yang dalam artian negatif atau gimana ya Jadi kayak awal-awal dia berpindah dari media yang mungkin Twitter atau apa ke Instagram itu kan Awal-awal itu kan dia langsung gimana caranya bisa Menjadi pembicaraan orang kan Nah kalau yang saya lihat sih Karena saya lumayan ngikutin dari awal Dia menggandeng Istilahnya belajar atau sok belajar atau gimana ke Reza Arab Seperti itu Karena saat itu memang Dua, tiga, tiga tahun lalu lah kayaknya itu Atau empat tahun lalu saya lupa Itu kan memang Youtuber yang paling high, tinggi Banyak orang cari, banyak orang hit dan lain-lain ya emang Emang si Reza Arab ini Jadi emang Gimana caranya untuk bisa dibicarakan orang Ya otomatis harus Mendompleng ke orang yang lebih punya Lebih Jangkauan lebih luas lagi Nah Makanya dia langsung ke Reza Arab itulah Dari situ kan langsung berkembang ke Beberapa youtuber lain lah Dia sampai datang, sampai collab Mungkin karena Menangnya dia itu sebenarnya Karena pertama dia artis lah Buat saya sih sebenarnya Di sisi lain sebenarnya Dampak Artis collab sama Collab sama apa namanya Youtuber atau Orang lain yang non-artis itu sebenarnya Dampaknya itu gak begitu kerasa ke Akun yang lain itu ya sebenarnya seperti itu ya Karena dia tidak dikenal Lebih dulu lah Lebih dulu dalam Maltian disini Lebih luas Lebih luas lah Lebih dulu Di platform ya jelas yang Yang mereka dompleng itu Tapi Lebih luas lah Lebih seperti itu kan Hampir semua Semua artis yang Sekarang terjun di youtube Terus Followernya Subscribernya Jadi banyak kan Dengan mirip itu seperti itu ya Kayak si Rafi itu kan Seperti itu kan Dia awal-awal langsung Kayak Sama atas Sama apa Sama apa Dia langsung naik Kayak Mbak Imbu Dulu juga langsung Digrebek Rumahnya Sama si Rijis Dan lain-lain Followernya Saya masih Subscribernya Saya masih ingat 10 ribu atau berapa Walaupun Sebenarnya Dia udah punya Kolam yang sangat luas Di Instagram ya Artis yang udah punya Kolam di Instagram Mungkin Kemungkinan Bisa akan mendapatkan Jumlah Paling gak Separuh Dari jumlah Kolam dia itu Bisa dibilang Kalau Usernya Indonesia Sebuah kepastian Kalau di Instagram Dia Instagramnya Udah 10 juta Untuk Dapat Mungkin 5 juta 4 juta Itu hal yang Sangat mudah Sebenarnya Di Youtube Dengan dia Selalu Mempromosikan Video itu Di Kolam dia Yang lain itu Di Instagram itu Tapi kan Rata-rata Yang kemarin-kemarin Ini kan Emang Mereka Pakai Metode Seperti itu Mungkin Bisa dibilang Hampir sama Dengan Deddy Kobuser Dilakukannya Dia langsung Nariin Orang-orang Yang memang Banyak Dibicarakan Di Youtube Bahkan Buat saya Bisa dibilang Teknik kasar Yang dilakukan Sekarang ini Seperti itu Saya yakin Dia mengalami Proses Dimana Itu stagnan Follower Tidak Naik Secara Signifikan Nah Makanya Kan Kalau follower Subscriber Tidak Naik Secara Signifikan Langsung Duh Nah Buat saya Metode Dia yang Paling Cepat Dia Bikin Model Podcast Ini Dan Dia Datang Orang-orang Yang punya Subscriber Bisa Dibilang Diatas Diatas Dua Juta Diatas Sejuta Jadi Kalau Kamu Itu Bisa Dibilang Punya Subscriber Dibawah 500 ribu Atau 500 ribu Dan Kamu Tidak Sedang Dibicarakan Orang Di Youtube Jangan Harap Kamu Akan Dipanggil Sama Sama Didi Komposer Paling Tidak Sampai Podcast Saya Ini Gak Tau Kalau Didi Komposer Baca Ini Terus Dia Akhirnya Mau Collab Sama Yang Kecil Kecil Buat Di Subscriber Buat Di Buat Di Wancarai Saya Gak Tau Tapi Kecuali Kayak Si Kek Belum Segitu Tapi Karena Viralnya Sedang Bahas Jadi Emang Metode Dia Nyari Yang Sedang Viral Nyari Yang Subscriber Yang Mungkin Di Atas 1 Juta Jadi Emang Kemungkinan Orang Yang Subscriber 1 Juta Itu Nge-post Apa Yang Sedang Dilakukan Sama Didi Di Acara Itu Ya Akan Sangat Sangat Besar Buat Saya Sampai Selah Juga Kan Si Didi Komposer Datangin Si 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 Apa Namanya Itu Yang Tato Itu Si Nigami Atau Apa Itu Sampai Datangin Itu Juga Itu Itu Kan Sampai Datangin Gamers Gamers Gitu Juga Kemarin Gadgetin Juga Dan lain David Gadgetin Itu Buat Saya Juga Ya Emang Dia Emang Emang Ingin 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 Nyari Nyari Traset Juga Sebenarnya Seperti Itu Ya Gak Heran Si Kalau Yang Dipanggil Emang Hanya Yang Subscribe Seperti Itu Saya Yakin Si Dengan Pembahasan Didi Yang Ketika Dia Membahas Tentang Apalagi Dia Udah Bikin Buku Tentang Youtube Dan 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 Juga Dengan Gaya Dia Berbicara Tentang Masalah Algoritma Youtube Dan Saya Yakin Dia Juga Orang Yang Belajar Tentang Itu Ya Saya Yakin Itu Dia Tau Gimana Kalau Video Dia Trending Yang Ini Enggak Di Privat Atau Apa Videonya Enggak Akan Trending Yang Satunya Karena Yang Satunya Lagi Trending Karena Enggak Mungkin Satu Channel Dua Dua Video Yang Trending Dia Sampai Tau Hal Seperti Itu Saya Yakin Emang Gak Tau Dia Punya Tim Juga Yang Untuk Riset Seperti Itu Saya Yakin Secara Pribadi Dia Juga Menguasai Hal Itu Jadinya Makanya Dia Bisa Tau Statistik Sebetulnya Pakai Apa Namanya Event Co-event Social Braiser Atau Apalah Youtube Yang Buat Statistik Udah Udah Kelihatan Top Youtuber Indonesia Yang Sedang Naik Yang Sedang Apa Itu Ada Semua Data Itu Benar Benar Udah Disuguhkan Jadi Secara Secara Personal Dia Enak Tinggal Ngontakin Manajemennya Tinggal Ngontakin Orang Orang Yang Ada Disitulah Seperti Itu Buat Untuk Collab Seperti Itu Yang Yakin Kalau Topiknya Dia Bukan Orang-orang Yang Sedang Trend Atau Atau Yang Sedang Nge-hit Dan lain-lain Juga Saya Kira Nggak Akan Semasif Itu Si View Dan lain-lain Karena Memang Dia Tahu Yang Sedang Dan Ini Apa Banyak Sampai Sekulah Yang Terakhir Ini Bahas Tentang Yang BCL Itu Diet Dan lain-lain Kolesterol Dan lain-lain Sampai Seperti Itu Bahkan Ketika Era Tretan Muslim Juga Manggil Itu Seperti Itu Yang Kelihatan Kan Kek Itu Juga Udah Manggil Dan Lain-lain Ya Buat Saya Emang Dia Mungkin Sudah Punya 100 100 Youtuber Atau 100 Artis Atau 100 Apa Yang Emang Dia Punya Potensi Untuk Mendatangkan Traffic Ya Dan Itu Udah Kayak Rakin Sekelas Dia Udah Akun Sosial Blade Atau Apanya Udah Pro Ya Enggak Mungkin Pakai Yang Gratisan Ya Dan Untuk Lihat Data Itulah Karena Data Yang Disegukan Itu Juga Real Tem Dan Udah Bisa Dipastikan Kalau Ketika Kita Manggil Orang Itu Ya Otomatis Traffic Akan Kedong Kerak Tapi Mungkin Untuk Subscriber Dan Lain Emang Enggak Enggak Akan Begitu Signifikan Langsung Naik Dan Lain Justru Malah Justru Malah Kalau Diluar Itu Yang Akan Naik Karena Sangat Kecil Kemungkinan Kalau Itu Sebuah Artis Yang Di Youtube Atau Apa Fans Nya Juga Mau Subscribe Ke Ke Akun Yang Buat Diajak Walaupun Ada Kemungkinan Kecil Ya Kalau Itu Sesama Youtuber Itu Akan Sangat 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 Memungkinkannya Tapi Kalau Itu Adalah Artis Ya Sangat Kecil Kemungkinan Buat Apalagi Artinya Sudah Gede Apalagi Dan Juga Kontennya Dia Signifikan Misal Ke Game Ke Apa Itu Kan Orang Orang Yang Mungkin Gak Akan Slow Follow Seperti Subscribe Seperti Itu Makanya Juga Gak Langsung Kayak Ata Yang Bisa Naik Sampai Segitulah Tapi Untuk View Memang Gede Karena Sebenarnya Yang Dibutuhkan Oleh Youtuber Sekarang Itu Sebenarnya Gak Melalui Subscriber Karena Subscriber Pun Harus Difilter Dengan Lonceng Dan Lain Karena Apa Punya Subscriber Tapi Subscriber Juga Follow Banyak Orang Lain Gak Semua Orang Stay Bukan Subscriber Kalau Subscriber Juga Bukan Subscriber Yang Dia Yang On Terus Juga Gak Akan Mendatangkan Traffic Yang Sama View Yang Sama Makanya Kan Kita Sering Temuin Subscriber Ada Misal 2 Juta Yang Nonton View Cuma 10.000 15.000 Berarti Kan Yang Lain Emang Mungkin Dia Enggak Nge-tifin Lonceng Atau Memang Dia Di Aplikasinya Orang Itu Enggak Akan Muncul Tapi Kalau Kita Ngomongin Trend Kayak Di Digo Buser Itu Kemungkinan Akan Banyak Dibahas Orang Karena Emang Topiknya Sedang Sedang Naik Juga Makanya Kalau Saya Yakin Dia Fokusnya Emang Ke View Ngejar Ke View Ngejar Ke Ngejar Ke Subscriber Tapi Yang Yang perlu Kalian Tahu Bahwa Sebenarnya Enggak Enggak Selugu Itulah Dia Manggil Orang Untuk Terinspirasi Atau Apa Tanpa Memilih Orang Itu Sudah Punya Subscriber Jumlah Berapa Dan Tingkat Interest Orang Itu Juga Tinggi Ngeras Tidak Akan Seperti Itu Bahkan Seklasi Tahun Putih Pun Sebenarnya Juga Enggak Akan Enggak Akan Melulu Apa Namanya Enggak Akan Maksudnya Gini Enggak Akan Sepolos Mengundang Orang Untuk Mendapatkan Inspirasi Dan Lain Karena Orang Itu Sedang Banyak Dibicarakan Makanya Semoga Orang Yang Dibicarakan Dan Punya Prestasi Itu Mendatangkan Rating Atau View Di Channel Hitam Putih Yang Online Juga Banyak Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Enggak Buat Saya Kalau Ngomongin Inspirasi Dan Lain Untuk Saat Ini Ngomong Kosong Kalau Masih Ngomongin Topiknya Tentang Trend Ya Build Traffic Saya kira Hanya Itu Sebuah Bungkus Tapi Gak Salah Metode Seperti Itu Salah Satu Metode Marketing Yang Yang Banyak Orang Lakukan Dimanapun Oke Teman Teman Kembali Di Podcast Saya Selanjutnya Salam Mularaka